Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh baik, misalnya sekalian ini adalah pertemuan ke-13 daripada mesin-mesin perancangan sebagai sebelumnya kita telah mempelajari tentang kompresor dan bower namun antarakan bower dan kompresor itu dibedakan oleh metode yang digunakan untuk menggerakkan udara dan oleh tekanan sistem operasinya perbedaan antara fan blower dan kompresor bahwa fan perbandingan spesifnya adalah 1,11 dengan peningkatan tekanan 11,36 sedangkan blower antara 11,11 sampai dengan 1,20 dengan peningkatan tekanan 11,36 sampai 26 sedangkan kompresor adalah lebih dari 1,20 dan peningkatannya lebih dari pada peningkatan tekanan fan dan blower disini kompresor peningkatan tekanannya cukup besar bagaimana kita telah pelajari sebelumnya pertama sebelumnya fan itu dibedakan dua jenis fan aksial dan fan centrifugal yang aksial dimana menggerakkan aliran udara sepanjang sembuh fan sedangkan pada fan centrifugal menggunakan impeller berputar untuk membarukan peningkatan tekanan ini penaksial ini bentuknya mirip dengan impeller pesawat terbang yang terdiri dari impeller tipe aksial dan impeller aksial ini bagian-bagiannya ada motor ada air flow out ada housing casing ada guide fan ada pengarah ada inlet cord ini ada wheel rotor impeller ada blade ada nose cover plate spinner ada air flow in dan ada hubnya ini bentuk dari gambarnya dari gambar terpotong dan tampak samping pan centrifugal seperti yang dilihat gambar di atas atau gambar 5-16 itu meningkatkan kecepatan liru-liru dengan impeller kecepatan meningkat sampai mencapai tujuan blade unjusan mencapai ujuan blade dan kemudian diubah ke tekanan V ini mampu menghasilkan tekanan tinggi sangat cocok untuk kondisi operasi yang kasar seperti sistem dengan suhu yang tinggi aluran udara kapal atau lembab dan handling padatan yang termasuk seperti debu serpi kayu sekret logam kemudian komponen-komponen utama ini pen centrifugal motor itu meliputi roda rodafide impeller roda impeller yang terdiri dari blade yang dipasang di sekitar kemudian ada housingnya atau rumahnya kemudian ada inlet atau outlet ini bentuk daripada fan nya blade ini yang centrifugal ini adalah tipe fan centrifugal dan axial ini bagian-bagiannya seperti kita tengok di atas tadi dan ini contohnya ini propeller fan ini fan axial fan dan ini squirrel cake ini bentuk daripada tipe-tipe kemudian dari tipe redafide nya ada forward kurva ada backward kurva dan ada radial forward kurva ini kelengkungan arah kanan sedangkan berada kurva adalah kelengkungan berada kurva adalah arah radial kemudian jenis-jenis blower dapat mencapai tekanan yang lebih tinggi dari fans sampai 1,20 kg per cm yang dapat digunakan untuk menghasilkan tekanan negatif dan sistem kapun sebagian ketahui blower juga ada blower centrifugal dan blower positive replacement blower centrifugal terlihat seperti pompa centrifugal dan daripada fed dan impaler diikan oleh gear dengan putaran 1.500 kemudian pada blower multi tahap udara dipercepat setiap melewati impaler pada blower tahap tunggal udara tidak mengalami banyak gelokan sehingga lebih efisien kemudian blower dan displacement motor yang menjembak udara dan mendorong melalui rumah laut volume udara yang konstan tekanan pada sistemnya bervariasi putaran tinggi dari bol centrifugal itu berat 3600 diperlukan dengan bol menvalitasi perubahan kecepatan kecepatan digunakan untuk sistem yang cenderung jadi penyumbatan kalau dapat menghasilkan tekanan yang cukup biasanya mencapai 1,25 kg per cm kuadrat untuk mehembus bahan-bahan yang menyumbat sampai tak terbatas kemudian oven centrifugal airfoil back kurva atau inkling itu batas peak efisien 79,83% kemudian modifit radial 72 sampai 79 radial 69,75 per sur blower 58,68 sedangkan forward kurva adalah 60 sampai 65 sedangkan vent axial itu 78,85 chip axial 67 sampai 7 dia dengan propeller 45,85 jadi vent yang rendah adalah chip propeller pertimbangan dalam menyeleksi sebuah vent yang pertama kapasitas dari vent sangat berhubungan dengan besarnya the bit yang dihisap atau floret key yaitu aliran udara aktual yang dihisap atau aktual cubic feet per menit cfm masuk ke dalam vent inlet tekanan yang dimaksud adalah tekanan static vent atau vent static pressure dan tekanan tekanan vent atau vent total pressure atau tekanan vent atau total pressure vent total pressure atau ftp dalam in in wg disini adalah dalam in watergate dimana dengan standar kondisi 0,05 poin masa per feet kubik karakteristik dari vent axial satu vent propeller ini bentuknya itu kelebihannya menghasilkan laju alergia yang cukup tinggi pada tekanan rendah kemudian efesiennya energi relatif rendah kemudian menimbulkan kebisingan tidak membutuhkan seluruh kerja yang luas karena tekanan yang berjalan lebih kecil murah karena konstruksinya sederhana mencapai efisiensi maksimum hampir seperti aliran yang mengalir sendiri sering digunakan pada ventilasi atap dapat menghasilkan aliran dengan arah berlawanan yang mampu dalam penggunaan ventilasi kemudian tipe aksial prinsipnya dimana vent propeller ditempatkan di bagian dalam silinder tekanannya lebih tinggi dan efisiensinya operasinya lebih rendah lebih baik daripada vent propeller kemudian karena relatif mahal tingkat kebisingan dan aliran gorengnya sedang efisiensi energinya relatif lebih rendah 65% kemudian cocok untuk dan kelebihannya cocok untuk tekanan menengah menggunakan laju aliran yang tinggi dapat dipercepat sampai penilai kecepatan tertentu karena putarannya putaran masanya rendah dan menghasilkan aliran pada arah berlawanan yang berguna dalam berbagai penggunaan ventilasi kemudian menciptakan tekanan yang cukup untuk mengatasi kehilangan di saluran dengan ruangan yang relatif efisien yang berguna untuk pembangunan kemudian ada lagi yang berikutnya adalah dengan baling-baling atau tipe propeller cocok untuk tekanan sedang sampai dengan tekanan tinggi kemudian pada buangan boler hidup berat dapat dipercepat sampai ke nilai kecepatan tertentu karena putaran masanya rendah dan menghasilkan elektron pada arah perlawanan yang berguna dalam berbagai penggunaan ventilasi cocok untuk hubungan langsung ke es motor kebanyakan energinya efisiensi mencapai 85% jika dilengkapi dengan air fan air fan foil dan jarak ruang yang kecil kemudian yang kelemahannya adalah relatif mahal dibandingkan dengan kemudian sentri bukala kemudian sentri bukala di mana di mana pada hand tipe ini roda yang terdapat di dalamnya berukuran kecil dan membelok ke dalam searah dengan arah rotasi roda dengan beroperasi pada kecepatan yang lebih rendah biasanya disebut juga dengan sebagai squirrel cake wheel tipe ini bisa digunakan pada kegiatan pemanasan dengan tekanan kemudian tipe radial blade ini adalah pada tipe ini roda yang terdapat di dalamnya berbentu seperti paddle blade yang ada memiliki arah gerak tegak lurus dengan arah rotasi fan ini cendung beroperasi pada kecepatan yang sedang kemudian ada tipe backward incline tipe ini roda-roda yang terdapat di dalamnya berbentuk rata memiliki arah yang condong menjauhi arah dari rotasinya kemudian tipe air volley blade tipe ini bukan tipe yang umum namun tipe ini merupakan tipe yang penyempurnaan pada desain tipe backward inkling fan ini memiliki efisiensi yang paling tinggi dan cenderung memiliki kecepatan yang lebih cepat tipe ini biasanya digunakan pada industri kemudian ada lagi adalah tipe radial pada tipe ini roda yang terdapat di dalam ini memiliki bentuk yang cenderung melengkung ke arah rotasi roda tetapi blade yang terdapat di dalamnya bersandar ke bawah sehingga bagian luarnya sehingga bagian luarnya akan mencapai posisi radial ini bentuk dari segitiga kecepatannya ini adalah kecepatan relatif ini adalah kecepatan absolut dan ini adalah kecepatan daripada blade kecepatan tangin ini segitiga kecepatan untuk blade dan ini adalah segitiga kecepatan untuk backward curve blade jadi disini kita tengok bahwa kecepatan arah radialnya berbeda masing-masing ini yang jelas kalau untuk tipe forward kurva dan backward kurva bahwa kecepatan radial itu adalah searah dengan kelengkungan sudunya sedangkan tipe blade itu adalah tegak lurus dengan jari-jari porosnya adalah yang disebut porosnya untuk melihat karakteristik kelebihannya kelemahan pencentri bungal dapat diringkas pada tabel 3 ini bagaimana telah kita jelaskan di atas tadi ini dia bentuk dari ini juga sudah dijelaskan tadi di atas kita lanjut dulu kemudian untuk pengurangan faktor fisik bunyi yang bersumber dari pen itu baik lewat tali sabuk mengirim energi mekanik dari motor kaven roda pen konstruksi pen dan putaran motor dapat menyimpulkan kebisingan antara 100-120 disimbal untuk memenuhi kapasitas flow rate tekanan dan emisi dalam persamaan bahwa BPF adalah RPM x N x CM BPF itu adalah blade frequency RPM merokasi per menit N adalah jembalan blade dengan C adalah konverksi faktor tekanan total fan tekanan total fan atau FTP atau fan total pressure merupakan kebutuhan energi untuk menggerakkan udara melalui ventilasi tekanan total fan tersebut sering disebut sebagai pendudukan total fan tekanan statis FTP atau fan total pressure itu sama dengan total pressure outlet dikurang dengan total pressure inlet sedangkan FTP itu juga sama dengan SP out ditambah dengan VP out atau dikurang dengan SP inlet ditambah VP inlet FTP atau FTP sama dengan SP out dikurang SP in fan SP adalah SP outlet dikurang dengan SP inlet atau VP dikurang dengan VP inlet menurut contoh fan static pressure dengan second SP minus pakaian WG sedangkan keluar adalah plus 5 WG dengan VP adalah 1,133 WG kemudian nih kalau kita tengok dari data ini dari gambar 4 ini bahwa SP out adalah plus 5 WG ini minus 4 5 WG VPE inilah 1,1 jadi fan SP sama dengan SP out dikurang SP index atau VP index jadi sama dengan 5,797 dikurang dengan kurang minus 4216 dikurang dengan 1,13 jadi didapatlah fan SP adalah 8,8 WG fan static pressure atau tekanan static fan tekanan tekanan statik keluar dari fan itu misalnya sebagai tekanan total fan dikurangi dengan tekanan ketepatan rata-rata keluar dari fan atau FSP sama dengan fan TP dikurang dengan VPA VPA kalau kita tengok dari data ini misalnya dari sehingga dari data kita perlu bahwa VPA adalah 0,994 WG kita ketahui bahwa FSP sama dengan fan TP kurang VPA jadi fan TP sama dengan FSP tambah VPA jadi 8,88 ditambah dengan 0,994 WG akan sama dengan 9,87 WG Nah untuk menghitung koepisiensi dari fan untuk mendapatkan besaran tenaga atau daya yang dibutuhkan untuk menarik udara dari food ke pembersih udara atau particulate ke fan atau fan inlet dengan menggunakan persamaan 2 efisensi sama dengan Q FTR per CFWR atau sama dengan Q X FSP tambah TP outlet per CP kali PWR ini adalah efisensi yang nama kan efisensi kemudian adalah volume raju debitnya atau volumetric rate kemudian fan tekan static fan jadi tekan static fan atau fan static pressure dengan PWR power recruitment dalam HP konversi tekser ini kalau kita tengok ini adalah FHP dan fan HP ini hubungan antara daya fan dengan putaran ini adalah dayanya ini adalah garis untuk fitnya sumber X dan ini adalah efisensi mekanik jadi disini bahwa makin besar makin makin maksudnya dari graph ini makin besar putaran kemudian daya makin kecil dan efeksi juga ikut kita sebaliknya hubungan ini air volume dan power konsumsi grafik ini adalah grafik hubungan tekanan statis dengan kapasitas dengan kapasitas ini untuk fan kerpa komersial terus kita lanjut ini kapasitas of static pressure size ray boiler ini kita tengok ini dia grafik tadi jatah sama nah kemudian ada namanya aturan 6 dan 3 atau sick entry roll atau apabila diameter D sehingga panjangnya adalah 6D panjang saluran isapnya adalah 6D kemudian disini untuk saluran buangnya adalah jadi yang menunjukkan ini adalah jadi panjang saluran isap adalah 6D sedangkan panjang saluran keluar dari penyakit sendiri adalah 3 dari pada dari persamaan persamaan ini dapat dihitung PWR persamaan 5 PWR adalah Q FCP 6 356 kali atau PWR sama dengan kalau apabila Q 1200 FCP 5,87 misalnya dikali dengan 6 35 yang 57 jadi kita butuh daya sebesar 2,48 motor motor adalah 2,500 FCP bila diketahui pesensi 70% akulometrik 12,200 dan kita akan dapat PWR HP untuk menghitung basaran daya untuk fan adalah fan TP atau total pressure fan dikali dengan kapasitasnya dibagi 635 ini dia density of correction factor kemudian daya porosnya bisa kita hitung dengan SHP atau horsepower kemudian dikali HP dikali KDL 1,10 1,30 motor kecil dari 2 HP dan 1,5 untuk direct drive kemudian disini kita disuruh menghitung berapa laju daya dibutuhkan apabila 5,0 in WG in water gig dengan KD adalah 12,000 Cm dengan FG adalah 5,60 dengan KD adalah 1,10 dengan B1 dengan F635 jadi kita tinggal masih komos kita bisa komos dikakas komos di atas juga yang sama estimasi beberapa HP beberapa BHP dan berapa SHP dan daya motor untuk PNTP 10 INWG dan KDL 1,15 Cp 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 kalau dihitung nanti gunakan persamaan di atas tadi kemudian hukum hukum dari FEN atau FEN LOW adalah Q2 Q2 sama dengan Q1 C1 dibagi C2 pk3 kali RCN2 kali C1 atau P2 sama dengan C1 C2 dikodokkan kali RCN2 kali dikodokkan kali rapat masa 1 dikodokkan PWR2 sama dengan PWR1 C2 per C1 45 RPM 2 per RPM 4 ke 3 kali P2 ke P2 ke P2 P2 ke kemudian FEN sentrifugal Sabuk mengirimkan energi mekanik dari motor ke FEN kecepatan roda kipas hanyalah rasio dari diameter roda kipas dengan diameter puli atau diameter puli katrol set bermotor sebagai ditemukan dalam tempat di dalam jadi RPM P sama dengan RPM dikali diameter dibagi dengan diameter set ini adalah kesalahan biasa itu cara menghitung diameter pusat daripada RPM motor dikali dengan diameter motor dibagi dengan diameter set ini kesalahan umum yang biasa ditemukan dalam alaman mesin nah buangana putaran kipas dengan fan speed dan laju aliran gas atau air fluoride putaran kipas dinyatakan sebagai putaran per menit laju aliran udara bergerak melalui kipas tergantung pada kecepatan rotasi roda kipas dengan meningkatnya putaran tingkat aliran meningkat seperti tinggal pada 100 per menit pan speed RPM 800 jadi air flow rate adalah 16.000 ACFM dan seterusnya ke bawah ACFM aktual kubit speed per menit jadi untuk speed dari pan 1200 itu akan dengan air flow rate nya 24.000 aktual kubit speed per menit nah adalah penting untuk mengatasi bahwa penurunan 10% dari hasil kecepatan kipas menurut 10% dalam tingkat aliruk berat melalui sistem ventilasi kubang ini diangkat dalam hukum kipas yang pertama bahwa kedua sama dengan P1 RPM jadi kurang ACFM P1 adalah baseline air flow rate ACFM P2 adalah new air flow rate atau ACFM RPM 1 adalah baseline van wheel rotasi sedangkan FD adalah new van wheel rational feed atau revolusi per menit jadi itulah sekilas tentang perencanaan atau desain van perencanaan van kalau ada salah jen-jen-jen kekurangan Assalamualaikum 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 Assalamualaikum